Berbicara mengenai sport bike premium kepunyaan Ducati, memang tidak ada abis-habisnya. Dan, salah satu motor sport yang pernah dibuat Ducati untuk bersaing di segmen motor sport kelas atas, dan bakal kita bahas adalah model Ducati 999. Motor superbike ini dirancang oleh Pierre Terblanche untuk menggantikan model Ducati 916, Ducati 996, dan Ducati 998 yang sebelumnya didesain oleh Massimo Tamburini. Pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2003. Kala itu Ducati 999 diciptakan karena kepanikan atas inferioritas model Ducati 998 dibandingkan superbike 4 silinder buatan Jepang. Motor-motor 4 silinder Jepang modern mulai masuk ke Eropa dengan mesin yang jauh lebih superirer dibanding Ducati yang dinilai lawas. Maka dari itu Ducati menyiapkan motor ini untuk dapat menandingi motor Jepang serta mengikuti kejuaraan dunia SBK. Motor ini sempat mendapat banyak kontroversi di awal kemunculannya. Karena, meski motor ini tampil beda dibandingkan para pendahulunya. Namun, desain Ducati 999 justru dianggap terlalu bergaya Jepang. Maklum, Ducati Italia tentunya memiliki filosofis desain dan gengsi sebagai motor khas Eropa, lalu adanya bayang-bayang seri sepeda motor ikonik Ducati 916 yang lebih digemari sebelumnya. Ducati 999 masih dirasa belum mememuhi kriteria itu. Hal lain seperti reading posisi Ducati 999 yang dibuat nyaman seperti motor Jepang. Desain lampu bertingkat yang dianggap aneh, swing arm konvensional, dan kelistrikan yang masih rumit, serta ciri khas Ducati. Membuat motor ini tidak digemari di Eropa. Cukup aneh juga ya, motor Ducati yang dibikin nyaman kayak motor Jepang reading posisinya, malah gak disukai oleh pada reader Eropa. Dan dianggap menginggalkan ciri khas Ducati. Namun di Indonesia dan pasar Asia, motor ini cukup diminati. Karena dianggap nyaman dan sesuai dengan postur Asia. Terlebih mesin 999 terbaru tentunya jauh bertenaga dari versi sebelumnya yaitu Ducati 998. Di balik semua hal kontroversi di awal kemunculan motor ini termasuk soal desain motornya. Justru Ducati 999 juga dikenal sebagai salah satu motor dengan handling terbaik di masanya, berkat desain rangka trellis dan suspensi dan swing arm. Di bagian jantung pacu, Ducati 999 menggunakan mesin Elthowin 2 silinder 90 derajat, desmodromic. 998 cc. Dengan modal tersebut, motor ini mampu memuntahkan tenaga maksimal 102 kW atau 140 horsepower. Jauh meningkat pesat dari versi 998. Yang hanya 123 horsepower. Hampir melonjak 17 daya kuda. Ini membuat 999 menjadi motor dengan performa yang sangat menakjubkan. Hal itu pun dibuktikan di ajang balap World Superbike. Karena tentunya selain untuk produksi massal, 999 memang disapkan untuk kejuaraan dunia itu. Troy Bailis, James Toslan, Neil Hoxson mampu juara dunia bersama 999. Dengan 3 kali kemenangan itu, 999 dianggap senagai salah satu motor Ducati yang sangat sukses besar di ajang itu. Meski dipasaran produksi motor ini berakhir di tahun 2006 dengan hadirnya model facelift Ducati 1098 yang cukup kita kenal desainya. Motor ini masih dipakai balap di ajang Superbike hingga 2007. Sebelum akhirnya benar-benar digantikan oleh 1098. Karena regulasi FIM di ajang SBK. Sempat hadir juga dalam model 999R, 999S, dan 999R Xerox pada tahun 2006. Saat ini kita tetap mengenal Ducati 999 sebagai yang menjadi motor juara namun penuh dengan kontroversi.